Bapak semuanya, izin Ongo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Insya Allah, Om Swasti Astu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Malam Saudara-saudara sekalian Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak Dan saya katakan kalau PSI yang undang Pasti saya hadir Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu Ada musik gak kira-kiranya Jadi ini Ini gak usah terlalu ya mas Kaisan Gak usah terlalu formal gitu ya Soalnya PSI sih PSI agak relax sedikit kan Bener gak? Banyak anak-anak mudanya Jadi Kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius Terlalu tegang Capek kita Kita santai aja Gila bagaimana? Gila Gimana saya punya staff Aku gak dikasih Gue gak dikasih Gak dikasih pointers Oh ini belum sambutan Oh ada lagi Sambutannya Ini Ini ada Yang saya hormati Yang saya hormati Saya hormati Perlu gak? Perlu gak? Gue bacain ini Nanti Tersinggung Ketua umum Tersinggung Sekjen tersinggung Nanti Ninggalin koalisi Awas Yang terhormat Banyak banget Yang terhormat Pokoknya Semuanya Semuanya Yang saya hormati Saya banggakan Saya cintai Semua tokoh Semua Anak Bangsa Indonesia Yang hadir Disini Dan mungkin yang nonton Selamat malam Dan Terima kasih Undangan ini Saya hanya ingin Mengatakan Menyampaikan Terima kasih Atas Dukungan Dari PSI Ini memang Saya tunggu-tunggu Sudah mepet Besok Sudah mau daftar Kakanda Sudah Kita deklarasikan Sama kita Kalau Adiknya Enggak Kebangetan Jadi terima kasih Dukungan Tersebut Kita Semua Sebagai anak bangsa Memiliki Tugas dan tanggung jawab Untuk Menentukan masa depan Bangsa Indonesia Saya Berkeyakinan Setelah Saya Bergabung Dengan Pak Jokowi Dodo Setelah Setelah Saya bekerja Di bawah Kepimpinan beliau Setelah Saya Lihat Dari dekat Keputusan-keputusan beliau Pemikiran-pemikiran beliau Kebijakan-kebijakan beliau Saya Merasa Pilihan saya Untuk bergabung Tidak salah Dan adalah keputusan Yang tepat Saya Sungguh-sungguh Melihat Komitmen beliau Untuk Pembangunan Bangsa Indonesia Komitmen beliau Untuk membela Rakyat miskin Di Indonesia Itu Saya lihat Itu Saya saksikan Dan itu Saya yakini Dan Saya melihat Banyak Strategi Banyak Arah Yang Paling Strategik Adalah Sama Seiring Sejalan Dengan Pemahaman Saya Dan Pemahaman Kawan-kawan Kawan-kawan Saya di Parti Gerakan Indonesia Raya Dan Saya yakin Sama Dengan Sahabat-sahabat Kita Yang berada Di koalisi Indonesia Maju Karena Karena Saya kenal Mereka Lama Saya kenal Mereka Lama Pak Eddie Suparno Yang mewakil Ipan Saya kenal Sudah Belasan Tahun Pak Yusril Saya kenal Puluhan Tahun Pak Pak Ustad Anies Mata Saya kenal Juga Lama Sekali Semua Saya kenal Agus Agus Jabo Saya Kenal Semua Semua Di barisan ini Saya kenal Cukup lama Dan saya tahu Konsen mereka Juga demikian Ingin Indonesia Menjadi Negara Yang Maju Yang Makmur Yang Rakyatnya Semuanya Hidup Berkecukupan Tidak Ada Yang Melarat Tidak Ada Yang Miskin Tidak Ada Yang Susah Pekerjaan Tidak Ada Yang Kelaparan Tidak Ada Kurang Gizi Itu Cita-cita Kita Semua Dan Dan Saya Lihat Arah Kebijakan Pak Jokowi Itu Benar Adanya Saya Tidak Bisa Berpolitik Tidak Sesuai Dengan Hati Nuragih Saya 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 Lebih Baik Tidak Jadi Apa-apa Daripada Saya Bohong Kepada Diri Saya Sendiri Saya Percaya Bahwa Landasan Yang telah Beliau Bangun Selama Ini Landasan Yang Benar Landasan Yang Solid Dan Saya Sangat Optimis Setelah Saya Mempelajari Semua Data Semua Fakta Semua Kenyataan Semua Bukan Statistik Yang dibuat-buat Memang Tantangan Kita Masih Banyak Kesulitan Masih Banyak Kekurangan Masih Banyak Kekurangan Kekurangan Masih Banyak Tetapi Arahnya Strateginya Upayanya Sudah Benar Landasannya Sudah Benar Sudah Sudah Sekalian Karena Itulah Saya Sangat Optimis Karena Itulah Saya Masih Mau Maju Saya Masih Mau Minta Mandat Dari Rakyat Dan Saya Sangat Berterima Kasih Dengan Dukungan Tokoh-tokoh Pejuang-pejuang Seperti ini Dan Juga Dukungan Dari Generasi Penerus Dari Generasi Muda Karena Generasi Muda Generasi Penerus Adalah Masa Depan Kita Kami Disini Generasi Saya Saya Ibaratkan Adalah Jembatan Kita Adalah Jembatan Generasi Saya Generasi Kita Jembatan Yang Jembatan Ini Kita Persembahkan Untuk Masa Depan Indonesia Untuk Anak-anak Muda Kami Kami Disini Ingin Mengantar Generasi Baru Generasi Muda Generasi Yang Akan Mencapai Indonesia Mas Mencapai Cita-cita Kita Mencapai Indonesia Maju Indonesia Makmur Indonesia Dimana Tidak Ada Orang Kelaparan Tidak Ada Anak Tidak Sekolah Tidak Ada Anak Tidak Bisa Minum Susu Tidak Ada Keluarga Yang Tidak Bisa Berobat Dengan Baik Itu Cita-cita Kita Dan Untuk Itu Kita Tidak Boleh Ragu-ragu Terima Kasih Dukungan Sudara-sudara Kita Berada Di Jalan Yang Benar Kita Faham Dan Kita Mengerti Dan Kita Terima Kasih Kita Akan Maju Dengan Selalu Sopan Dan Santun Kita Akan Maju Dengan Gembira Kita Akan Maju Tidak Dengan Menghardik Tidak Dengan Menfitnah Tidak Dengan Menjelek-jelekan Tidak Dengan Mencari-cari Kelemahan Karena Kita Semua Banyak Kelemahan Sudara-sudara Saya Kira Jangan Terlalu Lama Saya Bicaranya Tidak Ada Kopi Ada Ada Yang Mengatakan Pak Prabowo Sudah Berubah Berubah Sekarang Sudah Sekarang Sudah Sudah Banyak Bercandanya Sudah Tidak Galak Lagi Kayak Dulu Ya Namanya Sudah Sudah Dua Kali Kalah Jadi Saudara-saudara Benar Ini Ini Benar Ini Pengalaman Hidup Mau Enggak Boleh Kan Aku Dibatasi Waktu Enggak Ini Sek Pri Saya Ini Selalu Ngatur Ngatur Pak Bapak Pidato Jangan Terlalu Lama Pak Gila Yang Capres Gue Jadi Sudah Sudara Iya Ada Yang Bilang Saya Sudah Berubah Apa Karena Apa Karena Begini Ini Pelajaran Ya Jadi Kadang-kadang Memang Kita Harus Mengalami Cobaan Kadang-kadang Kekalahan Adalah Pelajaran Yang Bagus Dan Kadang-kadang Terlalu Banyak Keberhasilan Keberhasilan Juga Kurang Begitu Baik Membuat Membuat Orang Kadang-kadang Islah Islah Bahasa Jawanya Bukan Saya Bisa Bahasa Jawa Tapi Kemelinti Katanya Jadi Saya Saya Waktu Masih Muda Sekarang Agak Muda Ya Emang Emang Lo bilang Gue tua Enak Enak Aja Loh Jadi Jadi Apa Gemoy Apa itu Gemoy Jadi Bener Jadi Aku Waktu Muda Dulu Itu Jadi Saya Itu Merasa Memang Mungkin Yang Maha Kuasa Itu Mau Kasih Pelajaran Kepada Saya Eh Prabowo Kok Kira Kok Hebat Nih Gue Kasih Tang Lagi Ngecek Gue Gimana Reaksi Gue Ternyata Itu Saya Jadi Mendapat Banyak Suatu Hikmah Tapi Pada Prinsipnya Saya Tidak Menyerah Saya Tidak Pernah Mau Putus Asa Saya Belajar Tapi Selalu Fokus Saya Adalah Pengabdian Kepada Bangsa Dan Rakyat Indonesia Dan Karena Saya Lihat Pak Jokowi Juga Berbuat Berfikir Berfikir Berbuat Bertindak Selalu Untuk Kepentingan Bangsa Dan Rakyat Indonesia Karena Itu Saya Tidak Ragu Ragu Saya Bangga Saya Tim Jokowi Dodo Saya Tidak Ragu Ragu Kadang Kadang Bangsa Indonesia Ini Sulit Menghargai Bangsa Sendiri Iya kan Kita Kadang 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 Tidak Bangga Dengan Bangsa Indonesia Sendiri Pemimpin Kita Kita Kurang Hargai Iya kan Ini Sesuatu Yang Harus Kita Koreksi Kita Belajar Menghargai Siapapun Kita Hargai Itu Pelajaran Yang Saya Terima Selama Karier Saya Di Tentara Seorang Prajurit Siap Mati Siap Mati Untuk Republik Ini Prajurit Siap Mati Masa Kita Ucapan Terima Kasih Pengabdian Terima Kasih Dedikasimu Terima Kasih Disiplin Dan Kalau Dia Gugur Kita Terima Kasih Ke Orang Tuanya Dan Kepada Anak Kenapa Ucapan Terima Kasih Kita Ini Kadang Kadang Sulit Pemimpin Kita Berbuat Yang Baik Kenapa Kita Sulit Untuk Mengakui Saya Enggak Mengerti Saya Heran Kadang Kadang Apalagi Maaf Politisi Politisi Di Indonesia Kadang Agak 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 Panih Juga Jadi Mungkin Saya Sampai Sekarang Saya Masih Belajar Politik Di Indonesia Pagi Tempe Siang Udah Tahu Sore Jadi Iya Jadi Gadu 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 Gak Jelas Bingung Saya Kasih Tangan Berjuang Kita Eh Indah Dan Begini Seharusnya Bangsa Indonesia Itu Saya Dapat Pelajaran Dari Dari Ini Boleh Enggak Mas Kasang Sebelum Saya Dilempar Sepatu Saya Gak Keluar Dari Jadi Kan Begitu Ada Guru Ada Orang Tua Ada Mentor Ada Pemimpin Yang Besarkan Kita Iya Kan Beri Kesempatan Kepada Kita Yang Memberi Pangkat Pangkat Beri Jabatan Beri Kebaikan Kalau Kita Di Tentara Bintang Kita Itu Saya Kira Manusia Yang Waras Yang Biasa Yang Punya Harga Diri Kita Kan Selalu Hormat Sama Guru Kita Kita Hormat Sebagai Mentor Kita Kita Hormat Sebagai Terhadap Pemimpin Pemimpin Kita Yang Berjasa Kepada Kita Yang Membantu Kita Saya Tidak Bisa Lupa Itu Semua Komandan Saya Tidak Lupa Saya Walaupun Saya Sudah Menyalip Dia Saya Sudah Jadi General Bekas Komandan Saya Masih Kolonel Saya Tetap Hormat Saya Tetap Tunduk Saya Tetap Sayang Saya Tetap Saya Mengabdi Kepada Dia Tapi Mungkin Zaman Sekarang Nilai-nilai Berubah Saya Ada Yang Berpendapat Bahwa Yang penting Yang penting Aku Bisa Boleh Boleh Saya Tidak Hormati Mentor Saya Boleh Saya Tidak Balas Budi Guru Saya Boleh Saya Tidak Berterima Kasih Kepada Orang Yang Membesarkan Karier Saya Ada Sekarang Sifat-sifat Seperti Itu Ada Saya Juga Lihat Orang Yang Dibesarkan Oleh Pak Jokowi Orang Yang Dibina Orang Dikasih Kesempatan Ujungnya Menjelek-jelekan Mentornya Pemimpin Saya Tidak Mengerti Saya Tidak Faham Terus Saya Tidak Faham Tapi Oke lah Kita Tidak Seperti Itu Kita Tidak Seperti Itu Dan Tidak Akan Seperti Itu Dan Kita Serahkan Kita Serahkan Semua Kepada Rakyat Indonesia Silahkan Pilih Pemimpin Yang kau Kendaki Apakah kau Akan memilih Pemimpin Pemimpin Yang Ikhlas Yang Jujur Yang ingin Mengabdi Kepada Bangsa Dan Negara Atau Yang lain Itu Hak Rakyat Kita Sepenuhnya Saya Sekarang Bersama Dengan Mas Gibran Anak Muda Ada Yang Mengatakan Dinasti Dinasti Politik Dinasti Apa Ya Di Politik Dan Di Semua Bidang Kehidupan Ya Dinasti Itu Biasa Saya Selalu Mengatakan Saya kemana-mana Orang Bidang Prabowo Ya Itu Anaknya Sumitro Benar Itu Cucunya Margono Benar Tapi Nilai Nilai Saya Dengan Apa Yang Saya Buat Untuk Bangsa Negara Saya Kan Begitu Saya Berterima Kasih Saya Berterima Kasih Kepada Bapak Saya Dan Kepada Yang Saya Berterima Kasih Mereka Telah Mendidik Saya Untuk Cinta Bangsa Dan Negara Republik Indonesia Sekarang Kalau Ada Seorang Putra Ingin Berbakti Ingin Mengabdi Dicari Masalah Dibilang Ini Dibilang Itu Terlalu Mudah Tau-tau Saya Juga Dibilang Terlalu Tua Yang Satu Terlalu Mudah Yang Satu Terlalu Tua Jadi Yang Benar Yang Mana Enak Aja Yang Benar Lo Aja Berarti Kalau Lo Boleh Kalau Kita Enggak Boleh Enak Aja Jadi Saya Kira Sudahlah Biarlah Mereka Seperti Itu Yang Penting Kita Fokus Kepada Tujuan Kita Program Kita Kita Punya Sasaran Yang Jelas Rakyat Harus Tahu Rakyat 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 Tahu Bahwa Kita Bertekad Untuk Memperbaiki Kehidupan Seluruh Rakyat Indonesia Salah Satu Jalan Adalah Strateginya Pak Jokowi Hilirisasi Hilirisasi Saudara-saudara Sekalian Saya Berkeyakinan Sebagaimana Semua Orang Yang Punya Otak Yang Punya Akal Dan Yang Punya Hati Berkeyakinan Indonesia Tidak Mungkin Menjadi Negara Makmur Tanpa Hilirisasi Jadi Kalau Ada Fihak Kalau Ada Fihak Yang Mau Maju Minta Mandat Dari Rakyat Tapi Tidak Mendukung Hilirisasi Dia Sesungguhnya Mendukung Indonesia Terjajah Terus Menerus Saudara-saudara Jadi Kawan-kawan Sekalian Jangan Ragu-ragu Dengan Isu ini Isu itu Terlalu Mudah Terlalu Tua Apa Lagi Dinasti Ini Dinasti Itu Fokus Pilihan Kepada Rakyat Kita Hilangkan Kemiskinan Kita Jamin Kehidupan Yang Baik Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Itu Adalah Bersama Prabowo Gibran Bukan Prabowo Sebagai Individu Bukan Gibran Sebagai Individu Prabowo Sebagai Simbol Gibran Sebagai Simbol Dua Kekuatan Merah Putih Menjadi Satu Sudah Saudara Kita Optimis Kita Masa Depan Anak Anak Indonesia Masa Depannya Gemilang Kita Akan Membentuk Suatu Tim Pemerintahan Yang terdiri dari Anak-anak Indonesia Yang terbaik Tanpa memandang Suku agama Ras latar belakang Yang terbaik Itulah yang akan kita cari Untuk membawa Indonesia Menuju Indonesia Mas 2045 Masa depan kita gemilang Negara kita kaya Kekayaan harus Di tangan anak-anak Indonesia Sudah-sudah sekalian Kami adalah jembatan Kami adalah jembatan Kami rela diinjek Agar generasi muda Akan maju Membawa Indonesia Menjadi bangsa terhormat Bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri Bangsa produktif Bangsa dimana tidak ada kemiskinan Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Prabowo Subianto Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung Bapak Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto Tapi rasanya faldo gak lengkap Kalau misalkan kita tidak mengajak Seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan Berfoto bersama Setuju ya Oke yang pertama Mohon kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju Bapak Agus Jabo Silahkan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan Selanjutnya Ya baik Yang berikutnya Bapak Anies Mata Ya yang berikutnya dari Partai Garuda Yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusri Liza Mahendra Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Tepuk tangan untuk Mas Edy Baskoro Yudhoyono Bapak Zulkifli Hasan Yang kali ini diwakili oleh Bapak Edy Suparno Sekjen Partai Amanat Nasional Bapak Erlangah Hartarto Ketua Umum Partai Golkar Diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig Silahkan Bapak Ludwig Naik ke atas panggung Untuk bareng-bareng ya Ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Mas Kaisong Ya mungkin boleh ambil posisi Teman-teman yang ingin mengambil foto Inilah teman-teman bisa melihat Di belakang kita Adalah Koalisi Indonesia Maju Dengan calon Presiden Bapak Prabowo Subianto Dan calon Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka Oke Oke Kita hitung menu bersama-sama ya Tiga Dua Satu Weh Ya ini dia Ya mohon berkenan Pimpinan Koalisi Indonesia Maju Dari sisi kanan Diambil fotonya Sisi kiri juga Dari depan juga Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua Kawan-kawan Pimpinan Koalisi kita Semoga Mengantarkan Indonesia Maju Dimohon untuk Pada pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju Untuk Tetap berada di atas panggung Masih ada persembahan lagi Dari Partai Solidaritas Indonesia Ya kita akan mengiringi tentunya Ini dia gabungan Dari Partai Koalisi Indonesia Maju Kita akan memberikan Sesuatu persembahan Dari Partai Solidaritas Indonesia Untuk pimpinan Koalisi Dan